Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajung Hen Ishak masuk hospital jalani pembedahan. Pengarah dan pelakon Datuk Gerald Hen Ishak, 51 tahun, dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur pada awal pagi ahad selepas mengalami kesakitan akibat batu karang. Menurut laporan Harian Sinar, Hen yang juga ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti Keadilan Rakyat PKR ketika dihubungi memaklumkan beliau akan melalui satu pembedahan di hospital tersebut pada petang ahad. Saya masuk hospital jam 3 pagi ahad sebab perut saya terlalu sakit. Isu dia batu karang di dalam perut saya jadi saya tidak berapa tahan memang sakit sampai saya tak larat. Jadi saya masuk hospital di sini. Pembedahan pukul 6 nanti harap-harapnya semua oke. Esok boleh balik dan sambung lagi perjuangan saya dengan pasukan saya dan parti saya katanya. Berita mengenai kemasukan Hen ke hospital sebelum itu dimaklumkan oleh calon PKR Harapan PH bagi Parlimen Ampang pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Rosdia Ismail menerusi satu ciapan di tweetnya pada ahad. Semoga Datuk Hen cepat sembuh, berehat latau, semangat untuk bawa-bawa perubahan. Tim kempen PH Ampang baik calon, ultimate, pencadang, Datuk Hen penyokong dan jentera-jentera. Walaupun ada yang kurang sehat kami teruskan usaha. Hashtag kita boleh. Ujar Rosdia yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu 3. Hen sepatutnya dijadwalkan untuk memberi ucapan pada acara cerama umum PH di Setiawangsa pada malam ahad bersama calon PH bagi Parlimen Setiawangsa, yaitu Nick Nazmi, Nick Azman, dan calon PH bagi Parlimen Subang Wong Chen. Terdahulu, Hen turut berkongsi satu muat naik di IG story miliknya yang berkongsi mengenai perkara tersebut. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.